Pemirsa Komisi 4 DPRD Kota Jambi hiring bersama Dinas Sosial Kota Jambi terkait penyaluran bantuan pangan non-tunai di Kelurahan Legok, Jamatan Danau Sipin, Kota Jambi beberapa waktu lalu yang sempat komplain oleh para KPM karena dirasa tidak sesuai. Dalam pertemuan tersebut, Dinas Sosial Kota Jambi juga menjelaskan bahwa beberapa komoditi yang telah disepakati bersama oleh KPM dan Ewaru. Belakakan beberapa keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan pangan non-tunai atau BPNT Kelurahan Legok, Kejamatan Danau Sipin, sempat mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Jambi. Hal ini dikarenakan bantuan yang diterima melalui Ewarung dirasa tidak sesuai dengan yang seharusnya. Para KPM tersebut juga telah mendatangi DPRD Kota Jambi untuk melakukan hiring mencari solusi yang terbaik terkait persoalan tersebut. Para KPM ini sebelumnya melaporkan persoalan tersebut ke DPRD Kota Jambi bersamaan pada hari mereka mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Jambi. Dituturkan oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, bahwa pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Sosial Kota Jambi, di mana dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa hal ini merupakan persoalan internal antara KPM dengan pengelola Ewarung. Maria mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima, saat pertemuan tersebut pihak Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa beberapa komoditi yang diterima KPM tersebut juga telah menjadi kesepakatan bersama. Kemarin kami setelah rapat dengan Dinas Sosial setelah kita ketemu kepada Kepala Dinas, kami mempertanyakan terkait masalah Ewarung tersebut ya, yang di daerah Legoh, itu adalah persoalan internal mereka. Tapi menu yang disebutkan oleh Dinas Sosial itu betul, karena ada menu-menu yang dipilih sendiri sama ibu-ibu itu, jadi itu kesepakatan. Namun mungkin yang harus diawasin oleh Dinas Sosial adalah bentuknya atau besarnya telur atau kualitas dari menu itu. Tapi menu itu sudah pilihan mereka, pilihan mereka per bulan-per bulan bisa berganti, itu saja. Cuma di situ persoalan internal mereka antara ketua dan bendahara. Berarti kita melihat kesalahannya di Ewarung yang ini ya, Kak? Iya, dari situ. Tapi kami mengharapkan ini harus diselesaikan oleh Dinas Sosial, jangan sampai ini seperti persoalan besar yang mungkin tidak diawasi sama mereka, tidak dilihat, tidak dilihat. Terkait persoalan tersebut, DPRD Kota Jambi juga meminta agar Dinas Sosial Kota Jambi tetap melakukan pengawasan terhadap volume dari komoditi yang disalurkan kepada para KPM. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan.